Jangan-jangan hilang uang mata uang Peru apa gitu Iya jadi kasih tahu aja kita cara jawabnya gimana cara jawabnya nih ya kalian tinggal kirim jawaban ke WhatsApp atau SMS kita di 081515 2233 dan formatnya ini kan petik nama terus spasi asal terus spasi pecel ayam dan jawabannya jadi kalian misalkan menambahin UFO atau apa gitu alasannya Kenapa kalian menambahin itu gitu ya spasi Bekasi spasi pecel ayam spasi saya mau menambahkan eskavator disini kasih alasan juga buat yang paling Yahud akan kita kasih satu juta rupiah begitu alasannya ya yoi masih bersama partono sang pelukis ini Pak kalau pesen lukisan ini ama partono dapet resep sambal enak kadang-kadang tak tanyain Mas kalau warung warungnya rame enggak misalkan jawabannya warungnya sepi satu kuncinya itu bukan soal dukun dan sebagainya pasti sambalnya nggak enak ya betul aku setuju kunci dari pecel lele adalah sambalnya sambalnya nah utamanya kalau dari luar ya pasti sepanduknya sepanduknya dulu Oh tapi yang biasanya orang dibilang enak enggak enak tuh patokan dari sambalnya sambalnya memang karena aku merasa juga seperti itu kayak aku coba nih nasi uduk atau pecel ayam atau apa kalau misalnya nasi uduk terkenal banget ada yang terkenal banget pasti cobain sambalnya ini kok sambal apaan enggak ada nggak enak gitu tapi kalau yang rame tuh malah yang sambalnya enak padahal ayamnya enggak seberapa kalau potokan aku air putih biasanya enggak ada rasanya kalau ini sambal buatan Bapak ini harus coba di saya sosok buatanmu Numeru Udu tapi emang tapi menurut Sohib Malam punya berapa ini enak banget serius tadi aku udah nyoba terus ini juga ada aku membacain pertanyaan dari Sohib Malam nih yang selanjutnya ada dari Dika Rito kenapa gambar lelelinya Oh yang tadi kenapa gambar lelelinya tuh selalu berbelok terus kenapa gambar ayamnya selalu ayam jago padahal ini jual kan bukan ayam jago Iya jadi gede alasannya kalau ayam itu lele di gambar lurus itu seolah-olah ayamnya mati ayamnya mati lelelinya mati lelelinya mati lah Kenapa kok lele itu selalu ayam jago kalau dunia seni itu bukan bukan gambar yang aslinya jadi kayak ayam jago itu kan ada warna-warni Nah kalau kita gambarnya ayam putih ya nanti background-nya sama dan karena kayak kalau ayamnya gitu ya kalau ayamnya ayam cemani tinggal gini gendong tapi saya mau nanya sering banget saya ke celele gitu lukisannya itu ada gambar burung darah suka ada Pak kita mau beli burung darahnya nggak ada sering banget karena beli dulu dulu banyak orang burung darah goreng sekarang udah udah nggak gitu gimana bukan udah nggak hit sudah susah susah nyarinya bukan burung darah kan termasuk burung liat Iya sekarang mau nyari burung darah dimana dimana di abang-abang yang suka bawa keranjang di belakang motornya tempatan-bawa keranjang di depan ini ada pertanyaan lagi dari soalnya malam nih Pak dari Mas Gumi Apakah abangnya sudah ekspor desain spanduk pecelele sampai keluar negeri kalau iya negara mana aja udah pernah belum kemplor pertanyaannya tuh sekarang Malaysia ada pecelele nggak nggak ada seadanya ini ada pasti ada yang disana kita bikin ayo kita bikin kalau catfish with sambal biar mahal ya pecelele biar mahal yoi di bahasa Inggris ini ada lagi nih Pak dari Saima dari Lutfi Haziza kenapa kok gambarnya binatang hidup kenapa enggak gambar makanan yang udah jadi iya masih dalam untuk piring mungkin maksudnya kenapa ini gambar bebek kenapa ini lele kenapa nggak ada bentuk di piring jadi yang ditonjolkan itu sih pengeracinya Mas jadi kalau untuk menu-menu yang dipiring itu kan kurang-kurang menarik Iya jadi kalau warna binatang-binatang hidup itu kan raya tariknya itu ada jadi semuanya itu hidup Oh tapi kan tadi kalau ngomongin dikirim ke luar negeri pernah nggak dikirim kemana gitu paling jauh Indonesia ini belum soalnya pertanyaannya itu tadi Indonesia Oh Indonesia hampir seluruh Indonesia ya wilayah ini Papua nyampe Aceh udah masih seluruh wikernya iya 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 mudah-mudahan banyak lah Pak ya mudah-mudahan makin banyak ordernya tapi aku sangat-sangat sama partner kita maksudnya sebagai seorang pelukis ya pelukis itu tidak hanya bicara tentang kanvas bingkai kalau dipajang di ruang tamu tapi juga bisa bicara tentang bisnis ya melukis panduk juga bisa-bisah melukis tapi tapi sebelum ini Bapak ada melukis gitu pernah melukis jual lukisan gitu kalau lukisan di kanvas sih memang dulu iya tapi kalau saya pikir untuk wilayah pasar ini kayaknya kurang-kurang gitu karena sepanduk pecelele itu semakin hari itu semakin nambah bukan semakin berkurang jadi disitu lah saya masuk terus kalau misalnya Bapak peterima order ini setelah di order sekali nih ada berapa dia order lagi itu mungkin bertahan berapa lama maksudnya sedalam sepanduk ini tuh mungkin kalau untuk ukuran sepanduk bisa 5-4-5 tahun kalau dilaminating lebih lama lagi itu catnya nggak luntur nggak nggak itu pakai apa kalau ada gradasinya halus kayak gitu rahasia jangan-jangan itu kan dari kelenturan tangan itu bukan cat-cat sablon oh cat sablon dia tuh kalau lagi ngelukis ini kayak film Titanic ngelukis ini serius ya pakai hati mas berapa Pak ini berapa lama bikin berapa lama satu sepanduk satu sepanduk itu untuk ukuran nggak bisa kalau dunia seni itu nggak bisa dipaksai semutnya dong berarti jadi mengalir gitu aja tapi kalau untuk urusan kuantitasnya itu satu bulan itu bisa sampai 4 roll 4 roll itu berarti di sekitar 300 meteran lah 350 meter buset ini lukisan sampai keluar tol tapi ada nggak sih Pak kalau misalnya dari mereka yang order-order gitu terus mereka pengennya yang aneh-aneh gitu ya misalkan bebeknya ganti motor bebek Pak ini jual tidak begitu dong saya pengennya cupang slayer tidak begitu misalnya ada requestnya maksudnya selain pecelele ada yang itu iya selain pecelele atau apa gitu ke pak nah kalau pecelele selain pecelele kayak seafood itu tadi kerang, piting, udang itu aja sekitar makanan kuliner kaki lima lah kalau yang selain itu juga ada ya cuman saya nggak bisa menerima terus bapak pernah nggak menerima order terus dia mintanya itu Pak Tono bingung ini tanya kenapa ini maksudnya binatangnya ke gimana kepitingnya warna pink iya pokoknya dia Pak Tono bingung nih ini orang nyayanya begini-begini emang gitu Pak dia emang emang gitu Pak bukan apa-apa fondasinya belum kering ya udah kalau gitu jadi jadi ketahui lah teman-teman bahwa ini adalah bukan hanya sekedar sepanduk yang lu lihat di pinggir jalan tapi tapi mengandung karya seni yang tinggi karya ini adalah sebuah karya Pak Tono makasih banyak ya terima kasih banyak yang pesen semuanya sampai Paris kita lihat ada pecelayam pecelayam terima kasih by the way kita mengikuti lagi sekali lagi buat teman-teman ada 1 juta rupiah yang bisa lo menangin jadi sekali lagi kirim ke kita kalau lo mau nambahin gambar di sepanduk pecelayam kira-kira lo mau nambahin gambar apa iya alesannya apa alesannya apa cuman whatsapp sama sms doang ya aku mau nambahin kayak aku mau nambahin ada gambar bebenya jadi gambar angsa terus warna pink alesannya kenapa biar menarik perhatian itu kenapa sepanduknya kayak gitu kayak gitu sepertinya tempat gua besok kita akan ngumpulan siapa yang nambah 1 juta rupiah terima kasih banyak Dita atas informasi yang tadi gua pikirkan mu itu ya jangan lupa buang sampah sendiri dimanapun anda berada di bioskop di fast food dimanapun karena perilaku anda akan dicontoh sama orang lain mudah-mudahan akan menyebar kebiasaan baik ke seluruh Indonesia ya amin dari gua dari gua mungkin biarlah emas lepas dari tangan asal jangan mimpi dari ingatan woi seperti biasa sampai ketemu besok kembali amin 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 sehidup sehidup semati sehidup 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 sehidup